Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua? Pensaizoplo Paris dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar si cantik Heiko Panderpeken dan si babang tampan Rangga Azop setiap harinya Nah sahabat di informasi terbaru kali ini jadi penasaran ya Ternyata selama ini Heiko Panderpeken dan Rangga Azop menyembunyikan sesuatu kepada fansnya Nah semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini You simak videonya sampai habis ya guys agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Ya baik sahabat tentunya di informasi terbaru kali ini ada kabar seputar Rangga Azop dan Heiko Panderpeken yang akan Mimin bahas untuk kalian semua Pasalnya banyak kesalahpahaman dari para penggemar Heiko Panderpeken Hubungan antara Rangga Azop dan Heiko Panderpeken Yang mana mungkin kali ini mereka salah paham ya ketika melihat kabar kedekatan Rangga Azop dengan salah satu artis tanah air ya Yang mana mungkin kali ini adalah Ketelian yang mana pernah satu acara bersama dengan Rangga Azop Pastinya kalian semua penasaran ya bagaimana nih antara hubungan Ketelian dan juga Rangga Azop yang sebenarnya Nah sebelumnya sosok Ketelian ini tentunya ya sosok artis fabrik figur yang mana dirinya Pernah membintangi beberapa serial judul sinetron bahkan film layar lebar Namanya banyak sekali dikenal luas oleh masyarakat ketika mereka Atau Ketelian ini bermain acting bersama Jepri Niko Sosok Ketelian yang mana sudah banyak dikenal oleh banyak orang ya sahabat Entah hanya hitung saja nampaknya Ketelian ini juga pernah Satu acara bersama Rangga Azop di salah satu stasiun atau salah satu acara yang mana Di dalam acara tersebut banyak sekali artis-artis sinemar dan juga Anak-anak Dari Kak Agung Saputra BM yang mana hadir dalam acara tersebut Terlihat disini sosok Ketelian dan juga Rangga Azop Nampaknya sudah sangat dekat sekali bahkan sudah kenal ya sahabat Ya meskipun seperti itu nampaknya sosok Rangga Azop Tidak bisa luput ya dari banyak kali kamera dan juga jahatnya netizen Pasalannya ya netizen Indonesia ini selalu mengorek berihal Sesuatu diantara Rangga Azop dan juga Ketelian ketika mereka berdua ini sempat berada di satu acara yang sama Pastinya banyak sekali yang mana mereka ini ya Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari warganet perihal hubungan asmara antara Rangga Azop dan juga Ketelian Akan tetapi kita tidak bisa pungkiri hal tersebut bahwasannya Ketelian dan Rangga Azop memang sudah dekat Akan tetapi hubungannya mungkin hanya sebatas teman atau rekan kerja saja Nah sahabat tak hanya itu saja Nampaknya disini ada hasil besar antara Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan yang sudah mereka berdua sembunyikan Berihal hubungan mereka yang sebenarnya ya sahabat Dari dulu memang banyak sekali orang yang mengatakan kedekatan antara Rangga Azop dan juga Heiko Pander Pekan Yang tidak terlihat di media sosial bahkan mereka menganggap hubungan mereka ini hanya sebatas rekan kerja Banyak pula yang mengatakan bahwa Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan Tentunya menyembunyikan hubungan mereka untuk menjaga-jaga ya Bahwasannya banyak sekali netizen di luar sana yang tentunya sangat julid ya perihal kedekatan antara keduanya ini Tentunya disini banyak sekali problematika antara hubungan Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan yang tidak kita ketahui Bahkan keduanya selalu memposting yang berkaitan satu sama lain perihal antara Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan di Instagram Banyak sekali yang mengaitkan keduanya ya Bukan itu hanya sebatas liburan atau mereka mungkin setengah jalan bersama Keduanya selalu memposting kebersamaan mereka dengan orang-orang yang mereka sayangi Dan tentunya banyak sekali momen-momen yang tidak terduga antara Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan Yang tentunya ya membuat kita yakin mereka berdua ini memang memiliki hubungan spesial satu sama lainnya Nah tentunya sahabat Hai Zoploopers apapun yang terjadi kita doakan semoga Rangga Azop dan Heiko Pander Pekan selalu diberikan Kelacaran dan juga mereka berdua selalu bisa bersama-sama ya meskipun hanya sebatas serkan kerja atau teman Semoga hubungan keduanya ini selalu akur Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih